Halo Bapak-Ibu Saudara Kali ini Saya syuting habis pelayanan di Bogor Jadi ini Tentu syuting Dan saya mau share Melanjutkan Pelajaran tentang Torah Kitab Kejadian Ini Tentang Jakob Tapi Bagaimana kita tahu Tuhan itu Menyebut dirinya Ala Abraham Ishak Jakob Ini trilogi Abraham itu Tuhan yang memilih Tuhan yang berjanji Tapi kalau Ishak Tuhan yang memberikan warisan Dan Jakob ini Tuhan yang mendisiplin Memproses Nah Jadi tema saya kali ini adalah Proses Nah ini Saya baca dulu Satu ayat Yang Sering ya Kita baca Ini Tapi kali ini kita menekankan Istilah proses itu Katakan disini Yang tertulis Saya pakai Terjemahan LAI Berfirmanlah Baiklah kita Menjadikan manusia Menurut gambar Dan rupa kita Supaya mereka Berkuasa Atas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas ternak Dan atas Seluruh bumi Dan atas segala binatang Melata Yang merayap Di bumi Kemudian Ayat 27 Mengatakan Maka Allah Menciptakan manusia itu Menurut Gambarnya Menurut gambar Allah Menciptakannya dia Laki-laki Dan perempuan Menciptakannya Merayap Nah Bapak saudara Disini Sudah lama Kita dikatakan Dinyatakan bahwa Ketika Allah Menciptakan Adam dan Hawa Itu Adam dan Hawa itu Sudah Serupa dan Bergambar dengan dia Sudah Berkuasa Tentang segala sesuatu Ya Tapi Kalau kita Renung-renungkan Seolah Tanpa Proses Ya Menciptakan manusia Serupa Segambar dengan Tuhan Dan Berkuasa Segala sesuatu Seolah Tanpa Proses Ya Padahal Sebenarnya Ketika Adam dan Hawa Dikiptakan Mereka Belum tahu Yang baik Dan yang jahat Belum serupa Dengan dia Dengan Tuhan Ya Karena ketika Manusia itu Makan Bapak-bapak Pengetahuan Barulah Tuhan bilang Manusia sudah menjadi sama Seperti salah satu dari kita Tahu yang baik dan yang jahat Jadi Adam belum tahu Ketika diciptakan Dia ditaruh Taman Eden Dia belum tahu Apa yang baik Dan apa yang jahat Ya Seperti bayi Ya Kayak gitulah ya Jadi perlu diproses Demikian juga Adam dan Hawa Belum beranak cucu Belum memenuhi bumi Dia masih Diberikan kepercayaan Hanya Taman Eden saja Jadi Rencana Tuhan itu Belum jadi Ya Perlu proses Yang panjang Bahkan berjaman-jaman Saat ini pun Proses itu Belum selesai Juga Adam dan Hawa Belum menaklukkan Segala sesuatu Masih banyak Masih ada ular Di situ Yang belum ditaklukkan Ya Masih banyak Binatang-binatang Alam semuasa ini pun Belum bisa ditaklukkan Jadi Ketika Adam dan Hawa Diciptakan Itu sama sekali Belum jadi Jadi Rencana Bapak itu Masih butuh Proses yang Yang sangat panjang Ya Berjaman-jaman Sampai nanti Akhirnya Barulah terjadi Manusia Yang serupa Segambar dengan dia Manusia Yang memerintah Atas segala sesuatu Ya Seperti kita tahu ya Rencana Bapak Nggak mungkin gagal ya Kalau dia bilang Baiklah kita Menjadikan Manusia Serupa Segambar dengan kita Maka pasti jadi Dan itu diproses Bagaimana Bapak di sorga Memprosesnya Dengan dua pohon itu Bapak di sorga Proses dengan dua pohon Pohon pengetahuan Dan pohon Kehidupan Nah Saya sekarang Memenekankan Soal prosesnya ini Ya Karena Sebenarnya Para motivator pun tahu Bahwa Untuk Orang harus Mau sukses Nggak mungkin bisa Oleh silah Sulat Tusing Salamim Nah ini Istilah Sin Salamim Laku sukses Nggak bisa Para motivator Tahu bahwa Untuk sukses Orang harus Betul-betul diproses Bentuk Babak belur Kayak Jakob Jakob juga itu Sebelum dia Bisa memberkati Dua belas anaknya Sebelum dia Pemahamannya Luar biasa Ini waktu itu Yusuf datang Bawa Manaseh dan Efraim Tapi tangan Jakob Bersilang Dan mengutamakan Efraim Sebelum dia punya Penglihatan demikian Tajam secara rohani Dia perlu diproses dulu Dibentuk Abis-abisan Dia memang pada dasarnya Tukang tipu Diproseslah oleh Tuhan Dia menjadi Seorang hamba Tuhan Dari Jakob Menjadi Israel Itu prosesnya luar biasa Dia 20 tahun Di rumah Laban 7 tahun dia bekerja Dia berharap Mendapatkan si Rahel Yang dia cintai Atau dikasih leah Ditipu dia 7 tahun lagi kerja Setelah itu 6 tahun dia kerja Mendapatkan apa Ternak ya Dan Laban 10 kali Sudah menipu dia Ganti-ganti upah Sudah gitu Si Jakob ini Punya Isu yang paling Dikintainya Rahel Itu yang mati duluan Wah itu Meremukkan hatinya Dia punya anak Yang paling Dikintainya Yusuf Itu Yusuf Ditipu dia oleh Anaknya sendiri Dikatakan Yusuf sudah mati Di cabik-cabik Binatang Wah ini Sudara aku Proses Hajar Terus Ya Cakup diproses Tapi ketika dia mati Mau mati ya Luar biasa Berkatnya itu Ya Sangat tepat Sekali dia melihat Jauh ke depan Dia mengatakan Kepada Jehuda Anaknya Tongkat kerajaan Tidakkan beralih Dari Jehuda Dan kita tahu Jehuda Melahirkan Daud Itu Raja Daud Dan Raja Daud Akhirnya melahirkan Mesia Jadi luar biasa Proses Jadi Sudara aku Saya baru mendengar juga Kotbah Pak Seventong Dia ditanya Ini bukan kotbah Cuman ada Tanya Dawat Dia ditanya Kenapa sih Tuhan Ini taman yang indah Misalnya Kenapa Tuhan Bikin pohon pengetahuan Kenapa Iblis itu Ular bisa masuk Pak Seventong Jawabnya begini Kalau orang Tidak mau repot Hasilnya Tidak bermutu Tapi kalau repot Ya Kan repot itu Di proses itu kan repot Itu nanti Menghasilkan Sesuatu jenis Suatu kehidupan Yang bermutu Jadi Dengan segas Ya Secara Tersirat lah ya Seventong juga Mengatakan Perlu proses Tapi gak Banyak para teolog ini Mengatakan Tuhan sudah Menciptakan Adam dan Hawa itu Segambar Serupa dengan dia Belum Belum sama sekali Masih banyak prosesnya Masih panjang Ya Nah Hati-hati ya Saudaraku Jangan mau Mendapatkan Apa ya Hidup yang jenis Simsalabim Kalau pesulat Kalau pesulat Tapi saudara Pernah lihat itu Dia bikin Ada dari telur Simsalabim Jadi Burung Simsalabim Jadi bunga Simsalabim Jadi seputangan Ini hidup yang Simsalabim Seperti ini Ini hidup yang Penuh tipuan ini Orang tahu bahwa Sulat itu Tipu itu Main trik Main Kecepatan Tangan dan sebagainya Aneh juga Tapi ada orang Membayar Untuk nonton Tipuan Begitu ya Tapi Sekali lagi Saudara dan saya Perlu diproses Tidak ada yang Instan Yang instan itu Bahaya Contohnya Ya ini Bukan berarti Mie instan itu Ya apa Saya juga kadang-kadang Makan mie instan Tapi makanan Yang instan-instan ini Ya fast food Macam-macam begitu Tidak terlalu bagus Kalau dimakan terus Kalau mau bikin Makanan sehat Segera Tanam dulu Ya Tanaman yang sehat Tidak terlalu banyak Pesisida Ya Dengan pupuk-pupuk Organik Sudah gitu Diolah juga Ini berbulan-bulan ya Diolah juga dengan Cara yang sehat Jangan terlalu banyak Pesina-pesina Gacat kimia Jadi betul-betul Untuk menciptakan Makanan yang sehat Butuh waktu Berbulan-bulan Memang sih Kalau mie instan Enak Tapi terlalu Makan terus Dokter bilang Jangan terlalu sering Makan itu Pendeknya yang instan Yang simsalabim Nah ini jenis kehidupannya Kurang bermutulah Jadi Kita sebagai pelayan Tuhan Bapak istara Harus diproses Dan proses itu Sudah pasti Tidak enak Sudah pasti Ya Kayak orang Mau bikin rendang Itu harus diproses Tidak ada sapi Yang dibunuh Keluar darahnya Keluar ususnya Apa semua Dipersih Proses begitu Baru Kalau udah jadi Ya enak Udah jadi rendang Ya enak Tapi untuk proses itu Butuh waktu Butuh Penderitaan Tantangan Masalah Begitu juga Tuhan kita adalah Tuhan Jakob Dia adalah Tuhan yang memproses Isus bilang begini Sama murid Kalau dipanggil Panggil muridnya I will make you A fisher of man Tadinya dia Penjala manusia Tuhan bilang Aku akan membuat kamu Memproses I will make you A fisher of man Jadi dari penjala ikan Diproses Menjadi Penjala Manusia Tuhan kita adalah Tuhan proses Saudara dan saya Kalau tidak mau diproses Mau simsalabim Itu bukan Tuhan kita Itu simsalabim Itu dukun Atau Tang sulat Tang tipu Simsalabim Jadi puji Tuhan Bahwa saudara dan saya Kita diproses Sedemikian Dari Jakob Menjadi Israel Dari penjala Ikan menjadi penjala manusia Dari orang yang biasa Diproses Kita menjadi Manusia Yang serupa Dan segambar dengan dia Dan ingat Ini proses itu Tuhan Proses semua manusia Hanya ada urutannya Saudara dan saya Sebagai buah sulung Kita duluan diproses Makanya jangan lihat Hidup orang Ada hidup orang Lihatnya Gampang-gampang aja Korupsi Korupsi Diam aja Dia main Tipu sana Tipu sini Ini didiamkan Tuhan Sementara kita disini Dihajar terus Dibentuk terus Diproses terus Karena apa? Karena kita ini buah sulung Kita duluan diproses Akhirnya melalui kita Nanti orang lain juga diproses Hingga akhirnya Semua Semua manusia Menjadi serupa Dan segambar dengan dia Dan berkuasa Atas segala Puji Tuhan Saya singkat Ini pemandangannya Enak Ya Ini pun diproses juga Untuk membentuk Pemandangan ini Nggak langsung jadi Simsalabim Puji Tuhan Haleluya Amin Sampai jumpa di video